Sebuah rumah tipe sangat sederhana pemirsa di komplek perumahan kawasan Purbalingga menjadi saksi perjalanan hidup Ganjar Pranowo bersama Siti Afiko. Meski kini kondisi rumah tidak bisa ditempati, sebagian lahan rumah masih bisa dimanfaatkan warga untuk berkegiatan pada momen tertentu. Sebuah rumah di komplek perumahan Abdi Negara Permai Purbalingga, Jawa Tengah nampak usang dan terbengkalai. Namun siapa sangka, pemilik rumah tersebut ternyata Ganjar Pranowo, orang nomor satu di Jawa Tengah. Rumah ini menjadi saksi sejarah perjalanan hidup Ganjar Pranowo, jauh sebelum menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah. Rumah tipe 21 dengan luas tanah 120 meter persegi ini dibeli Ganjar dan istrinya Siti Afiko sejak tahun 1996 dengan cara mengangsur. Meski belum pernah ditempati, beberapa kali Ganjar menengok rumah tersebut. Melihat kondisi rumah Ganjar yang sudah rusak, Ketua RT setempat berinisiatif agar lahan di rumah tersebut bisa digunakan untuk fasilitas umum warga. Selaku Ketua RT mengharapkan sekali keikhlasan dari Pak Ganjar bersamaan saya dengan Pak RT 6. Ini saya sudah keinginan bulat, kalau boleh digunakan untuk posyandu dan kegiatan pemuda remaja. Semua. Nah, mau mencoba Pak Sun. Biar nggak? Biar tidak terpengkelai. Biar bermanfaat untuk remaja. Syukur untuk posko kemenangan Ganjar, oke nggak masalah. Diketahui selama ini, warga memanfaatkan sebagian lahan rumah Ganjar pada momen tertentu, seperti sebagai tempat pemotongan hewan kurban saat idul adha. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!